Itu tadi adalah pertandingan Timnas Indonesia beberapa waktu silam. Pada video di awal kita disajikan sebuah pertandingan berkelas dan penuh gengsi. Menurut admin Timnas U17 Asuhan Bima Sakti harus bisa meniru cara bermain Timnas di video awal jika ingin menang dalam laga international friendly match melawan salah satu negara Asia yang sering masuk piala dunia yaitu Korea Selatan. Dan mohon maaf apabila video di awal terpaksa admin hapus karena sangat berpotensi terkena hak cipta. Timnas Indonesia U17 akan menghadapi Korea Selatan U17 dalam laga uji coba. Squad muda Taguk Warriors julukan Timnas Korea Selatan yang sudah berada di Jakarta, sama sekali tidak mengalami kendala soal adaptasi cuaca. Hal tersebut diungkapkan oleh pelatih Korea Selatan U17, Byun Seom Buan. Byun mengungkapkan kalau cuaca justru lebih panas ketika mereka berada di Thailand kala melakoni Piala Asia U17 2023. Saat kami di Thailand, cuacanya terlalu panas, ujar Byun kepada awak media termasuk MNC Portal Indonesia, dikutip Selasa, 29 Agustus 2023. Sementara untuk di Indonesia, Byun mengaku cuacanya lebih baik ketimbang di Korea. Oleh karena itu Bayang menjelaskan bahwa para pemain Korea Selatan U17 sama sekali tidak ada kendala soal adaptasi cuaca. Tapi di sini dibandingkan dengan Korea, cuacanya lebih sejuk. Jadi kondisi kami sangat baik dan cuacanya bagus, ungkapnya. Sebagaimana diketahui, Timnas Indonesia U17 akan menghadapi Korea Selatan U17 di Stadion Patriot Chandrabaga, Bekasi, Rabu, 30 Agustus 2023, pukul 19 waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini merupakan bagian dari persiapan skuad Garuda Muda menatap Piala Dunia U17 2023. Tak hanya untuk Timnas Indonesia U17 saja. Melainkan juga ini sebagai persiapan Korea Selatan U17 yang juga mentas di Piala Dunia U17 2023. Di mana, Indonesia dipercaya menjadi tuan rumah ajang tersebut. Adapun Piala Dunia U17 dijadwalkan berlangsung pada 10 November sampai 2 Desember 2023. Terdapat 4 stadion yang direncanakan menjadi venue ajang tersebut, yakni Jakarta International Stadium, JIS, Sijalat Harupat, Bandung, Manahan, Solo, dan Gelora Bungtomo, Surabaya. Nah buat kalian yang nggak tahu harga tiket laga antara Timnas Indonesia versus Korea Selatan akan admin beritahu pada video ini. Ini harga tiket nonton Timnas U17 Indonesia versus Korea Selatan. Dukung Timnas U17 Indonesia dengan menonton langsung pertandingan International Friendly Match yang akan berlaga melawan Korea Selatan. Penjualan tiket sudah dibuka, bagi Anda yang ingin hadir langsung di stadion menyaksikan laga Indonesia versus Korea Selatan, intip dulu harga tiketnya. Terbagi dalam 5 kategori, harga tiket Timnas U17 Indonesia versus Korea Selatan ini mempunyai harga yang berbeda-beda. Dilansir jurnal Soreang dari laman Instagram PSSI, inilah daftar harga tiket nonton Timnas U17 Indonesia versus Korea Selatan. Kat 2 Selatan, Rp 75.000 Kat 2 Utara, Rp 75.000 Kat 1 Timur, Rp 100.000 Kat 1 Barat, Rp 100.000 VIP, Rp 150.000 Untuk harga tiket paling murah, dibanderol Rp 75.000 untuk kategori Kat 2 Selatan. Sementara itu, harga tiket paling mahal dibanderol Rp 150.000 untuk kategori VIP. Terima kasih telah menonton!